Pemirsa Kirap Bendera Pusaka Sangsaka Merah Putih dan teks proklamasi keberdekaan Indonesia hari ini diberangkatkan dengan menggunakan pesawat Boeing A7305. Sebelumnya prosesi kirap diawali dengan penyerahan duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi yang ada di Monumen Nasional atau Monas Jakarta menuju IKN Kalimantan Timur. Dan berikut laporan rekan kami Faisal Rinaldi dari Halim Perdana Kusuma. Pemirsa kami dari ANU TV berkesempatan untuk ikut dalam rombongan kirap dari Jakarta menuju ke IKN Nusantara. Dan dari Halim Perdana Kusuma atau Jakarta kami akan menaiki pesawat berjenis Boeing 737 dengan nomor penerbangan A7305. Dan nantinya di dalam pesawat kami bersama dengan rombongan lain ada sekitar 80 rombongan nantinya akan terbang dari Halim Perdana Kusuma menuju ke Bandara Sepinggan Balikpapan. Dan nantinya akan berangkat dalam rombongan atau iring-iringan dari Balikpapan menuju ke Ibu Kota Nusantara. Dan ini merupakan kesempatan khusus di mana kami akan ikut dalam rombongan atau iring-iringan mengantar bendera pusaka merah putih dengan juga teks proklamasi yang hari ini dikirap dari Monas. Kemudian juga ada sejumlah rute lainnya di Jakarta mulai dari Bundaran HI kemudian juga sebagi pancoran hingga titik terakhir di Jakarta. Yang ini di Halim Perdana Kusuma dan nanti akan langsung diterbangkan menuju ke Balikpapan dan nanti juga akan diring-iringi menaiki mobil ke Ibu Kota Nusantara. Dan juga pemirsa memang ini merupakan sejarah atau pertama kali kirap ini dilakukan sejauh dari Jakarta menuju ke Ibu Kota Nusantara. Di mana pada tahun ini adalah pertama kali upacara kemerdekaan Republik Indonesia diadakan di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Dan sejumlah persiapan lainnya memang telah dilakukan jelang upacara kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 nantinya akan dipimpin oleh Presiden Jokowi Dodo. Kita nantikan sama-sama pemirsa prosesi daripada kirap kemerdekaan 2024 Republik Indonesia ke-79. Pertama saat ini kami persiapan menuju ke Gairusantara dari Halim Perdana Kusuma di mana saat ini kami dari NGTV merupakan salah satu media yang diberikan kesempatan untuk ikut dalam rombongan kirap, benar-benar kusaha kandir apuhi dan juga teks proklamasi dari Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju ke Ibu Kota Nusantara. Di mana ini merupakan pertama kali dalam sejarah pemirsa kirap dilakukan dengan jarak sejauh ini atau dari Jakarta menuju ke Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Di mana pada biasanya memang kirap ini dilakukan hanya dari Monas menuju ke Istana Merdeka Jakarta. Dan pada tahun bulan ini, 11 Agustus 2024 merupakan pertama kali upacara pemerintahan Republik Indonesia dilakukan di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Dan kita nantikan pemirsa rangkaian kirap hari ini khususnya di Ibu Kota Nusantara. Demikian Faisal Rinaldi melaporkan.